Intro Informasi terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Besok Senin tanggal 23 September tahun 2024 Selamat untuk KPM PKH dan KPM BPNT ini akan cair duluan Benarkah cair serentak untuk bantuan PKH dan BPNT KKS Merabuti mulai besok Senin? Nama-nama penerima bantuan PKH dan BPNT sudah bisa dilihat besaran bantuannya Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Intro Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar bantuan sosial informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi update terbaru terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT besok Senin tanggal 23 September tahun 2024 Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Terkait penyaluran bantuan PKH BPNT serta bantuan sosial lainnya dari pemerintah Dan sekarang kita langsung bisa simak informasi selengkapnya Untuk informasi yang pertama itu informasi terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT Selamat untuk KPM PKH dan KPM BPNT ini akan cair terlebih dahulu Di pencairan bantuan PKH dan BPNT di bulan September tahun 2024 Tidak terasa kita akan segera memasuki akhir bulan September tahun 2024 Atau di minggu terakhir di bulan September tahun 2024 Tentunya para KPM PKH maupun KPM BPNT yang menanti-nanti penyaluran bantuan PKH Baik itu bantuan PKH alokasi bulan Juli Agustus September Berperalihan dari kantor pos maupun PKH alokasi bulan September-Oktober Untuk pemegang kartu KKS merah putih Alhamdulillah untuk status terbaru di aplikasi 6NG online Untuk para penerima bantuan PKH maupun penerima bantuan BPNT Untuk nama-nama para penerima bantuan sudah bisa dilihat di aplikasi 6NG online Serta besaran bantuan atau nominal yang akan diterima Oleh para penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT Untuk para penerima bantuan PKH dan BPNT Alokasi Juli Agustus September akan cair 3 bulan Serta untuk penerima bantuan PKH BPNT Alokasi bulan September-Oktober akan cair 2 bulan Dan informasi bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Yang biasanya cair melalui PT POS Indonesia Jika teman-teman belum mendapatkan undangan untuk pengambilan kartu KKS merah putih di bank penyalur Silahkan teman-teman menanyakan ke pendamping masing-masing ya Teman-teman harus aktif menanyakan ke para pendamping masing-masing Apakah teman-teman bisa segera mengambil buku rekening kartu KKS baru di bank penyalur atau tidak Karena ada beberapa KPM yang tidak cair bantuannya dan tidak mendapatkan surat undangan Untuk pembuatan kartu KKS baru Jadi teman-teman semuanya silahkan menanyakan ke pendamping masing-masing atau ketua kelompok ya Apakah teman-teman mendapatkan undangan untuk pengambilan kartu KKS merah putih Untuk penyaluran bantuan PKH BPNT alokasi bulan Juli Agustus September Dan informasi terkait updatean terbaru 6NG online untuk bantuan PKH dan BPNT alokasi bulan September Oktober Khususnya untuk para pemegang kartu KKS merah putih lama ya Karena dipastikan juga status terbarunya sudah tahap verifikasi rekening Itu artinya tidak lama lagi juga akan segera tersalurkan untuk bantuan PKH dan BPNT Untuk alokasi bulan September Oktober 2024 Dan kami ucapkan selamat untuk KPM PKH dan KPM BPNT ini Akan cair duluan ya di penyaluran bantuan PKH dan BPNT bulan September 2024 Yaitu para KPM PKH dan KPM BPNT Yang biasanya cair melalui PT POS Indonesia Yang dialihkan ke kartu KKS merah putih ya Dipastikan akan cair terlebih dahulu dibandingkan para KPM PKH BPNT Pemegang kartu KKS merah putih lama alokasi bulan September Oktober Jadi dipastikan dia akan cair terlebih dahulu yaitu para KPM PKH dan KPM BPNT Untuk peralihan PT POS Indonesia ke kartu KKS merah putih Dipastikan akan cair terlebih dahulu Dan apakah benar untuk bantuan PKH dan BPNT akan cair serentak mulai besok tanggal 23 September tahun 2024 Karena ada beberapa informasi di media sosial seperti Facebook, TikTok dan grup-grup WhatsApp ya Banyak yang meng-share bahwa bantuan PKH dan BPNT cair mulai besok 23 September 2024 Kita doakan saja semoga ya di minggu terakhir bulan September ini Segera tersalurkan untuk bantuan PKH maupun BPNT Alokasi bulan Juli Agustus September maupun alokasi bulan September Oktober Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa penyaluran akan dilakukan di akhir bulan September 2024 Ini karena di pencairan-pencairan sebelumnya juga cair di akhir bulan Tapi kita doakan saja semoga bantuan PKH dan BPNT segera tersalurkan di akhir bulan September 2024 Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh